Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi depan gedung DPRD Provinsi Banten pada selasa 2 September 2016. Aksi ini bertempatan menggantikan anggota baru DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024. Dilengkapi oleh adanya aksi teat rika. Pada aksi ini, haasiswa menuntut kinerja anggota DPRD yang baru dilantik agar bisa meningkatkan tupuksinya sebagai lembaga legislatif. Pertanyaan integritas DPRD Provinsi Banten 2019-2024. Satu, DPRD Provinsi Banten harus sanggup untuk tidak melakukan KKN. Insya Allah, doakan kami. Dua, DPRD Provinsi Banten tidak melakukan kong kali kong kepentingan selain kepentingan untuk rakyat banyak. Alhamdulillah kami hadir di sini karena rakyat. Tiga, DPRD Provinsi Banten harus menyelesaikan seluruh target legislasi berda yang menjadi kepentingan rakyat. Insya Allah, itu akan kami kejar supaya rakyat bisa mempunyai kepastian hukum dalam menikmati pembangunan. Keempat, DPRD Provinsi Banten harus memaksimalkan hak interpelasi yang melekat pada DPRD untuk melakukan kontroli seluruh program eksekutif yang tidak berorientasi untuk kepentingan rakyat. Insya Allah, untuk yang tidak berorientasi untuk kepentingan rakyat, kami adalah orang pertama yang akan membangun kepentingan rakyat. DPRD Provinsi Banten harus segera merevisi raperta RZWP3K yang tidak mengakomodir dan melindungi nelayan. Insya Allah, ini akan kami bawa pada sidang berikutnya. Denam, DPRD Provinsi Banten harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan sesuai amanat PP45 tahun 2017 tanpa partisipasi masyarakat. Sampai masyarakat tidak ada Banten. Setuju, DPRD Provinsi Banten harus membuka akses informasi publik sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang kesempatan pemerintahan publik. Ini dijamin oleh undang-undang. Tepat teman-teman silahkan berjuangkan. Sama-sama kita berjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mahasiswa ini berujung damai dengan adanya penanda tangan dan surat tuntutan dari mahasiswa. Tim Liputan Banten Parlementisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.